Hai kawan-kawan semua saya makasih tengok kamu ini adalah parang kami panggil parang menebas dia digunakan untuk menebang kayu-kayu yang kecil dan boleh juga digunakan untuk memotong bambu dan sebagainya mari kita lihat apakah parang ini tajam kawan-kawan wow parang ini tajam kawan-kawan mari kita lihat parang ini memotong bambu pula wow tajamnya dan begini cara pembuatan parang ini kawan-kawan mari kita lihat bersama-sama pertama sekali membelah besi dulu dan besi yang digunakan adalah string kereta kawan-kawan selamat menikmati oke sekarang proses yang kedua menipiskan besi besi perlu dinipiskan sebab terlampau tebal jadi dikasih nipis sedikit kita kawan-kawan selamat menikmati oke sekarang adalah proses yang ketiga yaitu membentuk parang mengikut bentuk yang dingin nih ah kawan-kawan sebab kalau kita bikin parang pida kami panggil pida dia punya bentuk itu lain sedikit kalau gagamas pun lain juga jadi ini bentuk parang menebas ini kita akan menikmati oke sekarang ini adalah proses menipiskan parang kawan-kawan mesti pembuat parang pandai mengagak ketebalan parang tidak boleh terlalu tebal dan tidak boleh terlalu tipis mesti sederhana oke sekarang ini kan kawan-kawan adalah proses menajamkan mata parang kawan-kawan menggunakan grain kawan-kawan 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 selesai oke kawan-kawan sekarang ini adalah proses menosob parang ini sangat-sangat penting proses menosob ini supaya ini parang lebih tahan dan lebih kuat mata parang dia jadi kita tengok proses menosob ini ada dia punya teknik-teknik kawan-kawan kita lihat bersama terima kasih telah menonton oke sekarang kan kawan-kawan proses untuk memasang kepala parang oke sekarang ini kan kawan-kawan adalah membentuk parang kawan-kawan dan salah satu kayu yang digunakan yang bagus adalah pokok nangka kawan-kawan tapi selain daripada itu banyak juga jenis-jenis kayu sebenarnya untuk dibuat kepala parang ini tapi salah satu yang bagus adalah pokok nangka pokok nangka ini kan kawan-kawan kelebihan dia senang dibentuk dan dia lebih tahan kawan-kawan oke sekarang ini adalah proses menyilatkan parang kawan-kawan menggunakan kawan-kawan dia perlu dikasih kilat supaya kajam dan cantik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang adalah proses mengasah parang kawan-kawan mengasah parang ini adalah yang terakhir sudah nih kawan-kawan misi kita pandai mengasah juga ini kawan-kawan ada dia punya cara mengasah supaya itu parang tahan ataupun tajam kawan-kawan ada orang yang tidak pandai mengasah bukan yang jadi tajam tapi jadi tumpul pula jadi perlu pandai juga mengasah nih kawan-kawan supaya itu parang sentiasa tajam dan selepas guna mesti kita cuci kawan-kawan nah ini tes ketajaman parang sudah nih wow tajam sekali nah tengok ini parang satu kali libas saja kawan-kawan siyok betul menebas tajam wow siyok kawan-kawan tengok tajam betul ini parang senang saja menebas kawan-kawan tengok lagi sekali lagi nah tajam kawan-kawan kita boleh gunakan untuk membersihkan kebun kita kebun buah-buahan kalau ada belukar-belukar ataupun ada pokok-pokok macam begini kan kawan-kawan kita boleh guna parang lah untuk kasih bersih sekarang ini kan kawan-kawan menebang kayu bukan kayu yang besar sangat sedang-sedang wow tajam sekali parang ini kawan-kawan nah potong bambu pun buli juga kawan-kawan tajam sekali inilah parang menebasa kawan-kawan kami panggil parang menebas buatan daripada salah seorang pembuat parang di kampung kion sumbaro tamparuli terima kasih kawan-kawan bersama dengan wati channel tajam tajam-kawan